Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Bagaimana kabarnya Bunda semoga sehat selalu dan bahagia ya saat ini aku sedang berada di suwalayan atau supermarket berangkat yang ada di kota aku ya yang tiap hari aku lewatin setiap berangkat dan pulang kerja namun aneh tapi nyata tapi aku jarang banget ya Bunda belanja untuk keperluan sehari-hari itu belanja di supermarket ini sebelum melanjut belanja aku mau siapa temen-temen dulu ya Bunda Halo temen-temen semua terima kasih yang sudah klik channel aku yang sudah bantu channel aku dengan cara like comment dan subscribe terima kasih banyak Bunda dan yang baru klik atau baru gabung di channel aku bantu aku dengan klik tombol subscribe ya Bunda yang warna merah dibawah ya Bunda aktifkan juga tombol loncengnya agar Bunda Bunda tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya Bunda udah selesai Bunda belanjanya ini langsung menuju kasir ya Bunda aku tuh males kalau belanja lama-lama itu aku tuh senangnya cepet kalau belanja itu kenapa saya jarang belanja di sualayan ya Bunda atau supermarket ini karena saya itu belanjanya itu nggak pernah nyetok-nyetok banyak ya Bunda aku tuh belanja itu kalau habis belanja lagi habis belanja gitu nggak mampir sambil pulang kerja gitu Bunda jadi nggak khusus untuk belanja satu bulan itu enggak Bunda alasannya karena saya tuh punya saraf kecepit ya Bunda jadi saya itu enggak boleh angkat-angkat berat gitu Bunda aku males kalau belanja nyetok satu bulan tuh kan bawaannya berat gitu ya Bunda bahkan saya belanja untuk sehari-hari itu seperti minyak belanja cuma satu liter sambil belanja ke pasar gitu habis beli lagi nanti ke pasar juga atau di warung deket rumah gitu aja Bunda sabun juga gitu kadang 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 juga diberi di Indomaret atau Alfamat yang aku lewatin pulang kerja gitu Bunda nah ini aku beli sampo nya sasetan ya Bunda karena kalau beli botolan tuh anak-anak aku tuh boros banget dan aku pikir juga kalau belanja tiap hari gitu habis baru beli habis beri beli itu kayaknya ya sama aja ya Bunda harganya sama beli untuk satu bulan atau dua minggu sekali gitu harganya kan sama aja jadi aku males bawa-bawa beratnya itu Bunda nah ini belanja segini aja aku udah terasa ya Bunda udah agak cenut-cenut gitu tadi anak aku bilang bu kenapa belinya minyak dua liter kan berat ibu katanya gitu nah ini aku belanja anak aku memang pas habis ya Bunda tutahnya tinggal dikit itu tinggal satu saset itu kesukaan anakku energin juga tinggal dua saset garam itu Bunda garam kalau habis aku juga baru beli gitu di warung deket rumah itu Bunda dan tadi aku lupa juga enggak beli teh ya Bunda soalnya aku enggak nyatetin yang mau tak beli apa Aduh sayang banget ya Bunda aku tuh orangnya juga gitulah Bunda kurang terminit lah Bunda ya semoga setelah ini nanti bisa lebih tertata ya Bunda ya aku bisa lebih mengambil posisi positifnya dari temen-temen yang ada di sini yang selalu rapi meminit apapun kita ambil positifnya ya Bunda ya dan dari diri aku yang ada sisi negatifnya saya manusia biasa dibuang aja ada sisi negatifnya ya Bunda ini aku natai sabun-sabun di keranjang itu keranjang aku beli di toko buah ya Bunda itu bekas tempat buah itu Bunda murid sekali itu 4000 rupiah Bunda lumayan ya Bunda biasa bisa untuk tempat ya rapi sekarang kita tata di ambalan ya Bunda selanjutnya tadi kita bersihkan dulu ambalannya itu banyak debu-debu nah itu terasinya juga belum goreng juga Bunda sudah habis dari kemarin-kemarin aduh sudah habis semua sudah alzan ya Bunda ini sore hari Bunda ini alzan asar nanti setelah asar aku mau beli mau masak juga untuk makan malam nah ini udah selesai natanya ya Bunda sudah rapi di tempatnya ya Bunda kita lanjut memasak kali ini aku masak ayam bumbu rendang ya Bunda nah ini bumbunya bumbu komplet itu Bunda punya kita blender dulu ya Bunda lalu kita gongsel sampai airnya sampai airnya menyusut yang aku tambah dengan bumbu rendang instan itu Bunda itu kita masukkan bumbu-bumbu daun-daunan itu setelah airnya menyusut kita masukkan ayamnya ya Bunda aku ungkap dulu ya Bunda aku tuh enggak tahu ya kok enggak pede kalau enggak diungkap dulu gitu ayamnya udah kita masukkan dan itu tadi udah aku kasih santan ya Bunda santannya santan instan juga Bunda dan itu aku kasih cabai-cabai merah cabai yang pedes itu ya Bunda utuhan gitu karena anak aku suka banget cabai yang bisa diceplus-ceplus gitu Bunda kalau untuk makan malam tuh nih masak yang simple-simple begini aja ya Bunda enggak usah masak yang kebanyakan menu gitu nah itu kuahnya kental-kental itu tuh cabainya hmm anak aku itu suka banget tuh cabainya Oke Bunda terima kasih banyak udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh